selamat menikmati video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah biomonitoring yang diampu oleh Bapak Otto Prasadi SPI MSI materi yang pertama yaitu biomonitoring apa sih biomonitoring itu? biomonitoring adalah metode pemantuan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis bioindikator itu sendiri adalah sekelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan untuk biomonitoring itu sendiri dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup biomonitoring menggunakan prinsip pengukuran berulang-ulang ada pun jenis-jenis biomonitoring berdasarkan kategori minat komunitas bakar dikelompokkan menjadi dua yaitu Biosmen Study dan Toxity Biosai untuk Toxity Biosai ini dibagi lagi menjadi dua yaitu penilaian toksitas langsung dan Biosai perilaku yang pertama Biosai Study Biosai Study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas ada pun tingkat organisasi kehidupan yaitu yang pertama ada atom yang kedua ada molekul molekul yaitu gugusan yang tersusun dua atau lebih atom yang saling berkaitan yang ketiga ada sel yaitu unit struktural terkecil yang hidup yang keempat ada jaringan yaitu kumpulan dari berbagai sel yang mempunyai struktur yang sama tetapi fungsinya berbeda yang kelima ada organ yaitu kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih yang keenam ada sistem organ yaitu sekumpulan yang bekerjasama untuk melakukan fungsi yang kompleks yang ketujuh ada organisme yaitu setiap entsitas individual yang memwujudkan sifat-sifat kehidupan yang kedelapan ada populasi yaitu sekumpulan individu yang kesembilan ada komunitas yaitu sekelompok sosial dari berbagai individu yang selanjutnya ada ekosistem yaitu sistem ekologi yang berhubungan timbal balik untuk tingkatan yang terakhir yaitu ada bioma yaitu wilayah yang memiliki sifat geografis menurut Ziglio et al. 2006 Biosmen mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme tersebut untuk lingkungan akuatik Biosmen mengacu pada penilaian integritas ekologi dari bahan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang mengguni perairan dalam hubungan ini pengukurannya biologis Biosmen lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona ripiran ada pun organisme air yang digunakan untuk Biosmen yaitu ikan dan algae yang kedua ada Toxicity Biosci adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan yaitu kehidupan hewan dan tubuhan untuk tujuan dari pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme atau organisme biologis yang hidup untuk materi yang kedua yaitu Avertebrata untuk pengertinya sendiri Avertebrata atau Invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang yaitu ada biota berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang biota prikanan dapat dibagikan menjadi dua kelompok besar yaitu yang pertama ada Invertebrata Invertebrata ini dibagi menjadi delapan film yaitu yang pertama ada film Anelida cacing anggota Anelida ini hidup di berbagai tempat yaitu air laut, air tawar, dan daratan cacing ini mempunyai rongga atau selom tubuhnya dilapisi oleh kutikula dan termasuk tiproblastik Anelida melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual untuk contoh dari film Anelida ini yaitu Neris dan Lintah untuk Lintah sendiri yaitu cacing yang hidup berbagai ekstroparasit atau sebagai parasit pada permukaan tubuh inang tubuhnya ini agak pipih memiliki segmentasi hanya di bagian luar tubuh serta tidak mempunyai rambut parapodia dan setai pada bagian anterior terdapat alat pengisah lain itu dari film ini contohnya yaitu cacing gelang yang kedua yaitu film antropoda film antropoda dibagi menjadi empat yaitu pertama ada subfilm trichopita ini merupakan sudah punah yang kedua ada subfilm unimaria dibagi menjadi tiga kelas yaitu yang pertama kelas cilopoda untuk hewan kelas cilopoda ini mempunyai tubuh pipih ke arah dan beruas-ruas di setiap ruas terdapat satu pasang kaki pada ruas di belakang kepala terdapat satu pasang taring biasa yang berfungsi untuk membunuh mangsanya pada kepalanya terdapat antena yang panjang serta mulut dan mata contoh dari kelas ini adalah lipan yang kedua ada kelas diplopoda contohnya yaitu kaki seribu kelas insekta ini dibagi lagi menjadi beberapa yaitu contohnya ortopetra yaitu contohnya belalang himonopetra contohnya lebah tawon, semut sedangkan kolopetra contohnya kumbang dipetra contohnya lalat, nyamuk dan yang terakhir ada lepidopetra contohnya ngengat tiga yaitu subfilm celi cerata subfilm ini dibagi lagi menjadi dua kelas yaitu sisosura contohnya ada mimi untuk kelas aracinida contohnya yaitu laba-laba kalajengking kutu yang keempat ada subfilm krustasea contohnya ada udang-udangan untuk mimi ini terdapat di pantai utara yang lebih dominan untuk selanjutnya ada krustasea dibagi menjadi beberapa yaitu yang pertama ada yang pertama ada bransipoda contohnya yaitu branship atau udang air laut asin dengan ukuran yang kecil yang kedua ada maksilopoda yaitu kopeidot yang kecil ditemui di perairan laut asin atau tawar sebagai sumber protein dan knuckle yang ada di perairan laut yang ada di kerak-kerak bagian bawah yang selanjutnya yaitu oxcrokoda yaitu oxcrokoda ini berperan sebagai soplangton di laut yang selanjutnya ada malakos traka contohnya ada kutu pasir udang besar dan udang ronggeng yang kedua ada film kolenterata berkaitan dengan ubur-ubur ada dua yaitu polip dan medusa untuk medusa ini memiliki bentuk tubuh seperti mangkuk ternesparan dan melayang-layang di laut hewan ini memiliki lapisan soglea yang tebal sebagai sumber nutrisi yang ketiga yaitu film eksinodermata contohnya yaitu bintang laut bulu babi dan ada tripang yang keempat yaitu film molusca molusca ini memiliki tubuh yang lunak dan berbentuk tubuh simetri bilateral dan terdiri atas tiga bagian utama yaitu kaki, masa viseral, dan mantel untuk lapisan tubuhnya ini termasuk tripoblastik contoh dari film ini yaitu ada keong, bekicot, limaks, gurita, sotong, cumi, kerang-kerangan, citon, dan ada kerang gading untuk selanjutnya yaitu film porifera yaitu hewan yang memiliki berpori atau hewan yang berpori contoh dari film ini yaitu tumbuh karang untuk selanjutnya ada film pelti helminthes merupakan hewan yang mempunyai bentuk simetri simetri bilateral dan tidak mempunyai rongga tubuh atau yang biasa disebut selon contohnya yaitu cacing pipi selanjutnya atau yang terakhir yaitu film nema helminthes untuk ciri dari film nema helminthes itu sendiri yaitu mempunyai bentuk tubuh yang berbentuk seperti silindris iya silindris permukaan tubuhnya tidak bersegmen tetapi tertutupi oleh kutikula sehingga tampak mengkilap untuk contohnya yaitu cacing gilik cacing ini cacing dari film ini bersifat parasit bisa ditemukan atau biasa ditemukan di saluran pencernaan entah itu manusia ataupun hewan yang kedua yaitu vertebrata untuk vertebrata ini dibagi menjadi beberapa kelas yaitu yang pertama kelas yang pertama ada kelas chondricitis yaitu ikan bertulang rawan untuk contoh ikan bertulang rawan bertulang contoh dari ikan bertulang rawan itu yaitu yu juga pari-pari yang kedua ada osteicitis yaitu ikan yang bertulang sejati untuk contohnya yaitu ada ikan mola ada juga kuda laut selanjutnya yaitu agenanta yaitu ikan tanpa rahang tidak bisa ditetapkan sebagai ikan reptala untuk selanjutnya yaitu ada kelas reptil aves dan mamalia untuk perikanan berdasarkan sifat cara hidupnya yaitu ada ada yang pertama yaitu ada plankton contoh dari plankton ini yaitu vitopplankton yang kedua ada nekton contohnya yaitu cumi udang sotong dan yang selanjutnya ada nes yang selanjutnya ada neuston contohnya yaitu serangga air yang selanjutnya ada perifiton untuk contoh dari perifiton ini yaitu bernacle yang selanjutnya ada bentos bentos ini yaitu organisme yang hidup merayat atau melekat di dasar perairan materi yang keempat yaitu ekosistem air sebelumnya kita harus mengetahui yaitu apa sih ekosistem itu ekosistem ekosistem adalah suatu sistem di alam dimana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme yang lainnya serta kondisi lingkungannya ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang pertama yaitu ekosistem biotik biotik adalah makhluk hidup lingkungan biotik suatu makhluk hidup baik dari spesies spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama ada pun tingkatan organisme meliputi yang pertama ada individu individu merupakan organisme tunggal seperti seorang manusia selanjutnya populasi populasi ini adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu selanjutnya ada komunitas komunitas ini adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan saling berinteraksi selanjutnya ada ekosistem antar komunitas dan lingkungan selalu terjadi interaksi interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem untuk yang selanjutnya adalah biosfer biosfer ini adalah seluruh ekosistem yang ada di dunia yang kedua ada komponen abiotik 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 adalah bukan makhluk hidup atau benda mati komponen tak hidup contohnya yaitu maksudnya contoh dari komponen abiotik ini yaitu suhu cahaya air udara garam-garam mineral dan tanah ekosistem air tawar dibagi menjadi dua yaitu ekosistem air mengalir yang disebut lotik contohnya sungai selanjutnya ada ekosistem air air tenang yang biasa disebut letik contohnya yaitu rawa danau selanjutnya yaitu danau danau dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya yaitu sebagai berikut yang pertama yaitu danau olikotropik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di danau ini di daerah limonetik ini tidak produktif yang kedua adalah danau eotropik merupakan sebutan untuk danau dangkal dan kaya mengandung makanan karena fitoplankton di danau ini sangat produktif selanjutnya ekosistem danau dan kolam terdiri dari empat wilayah horizontal yaitu yang pertama yaitu yang pertama daerah litorial merupakan daerah dangkal cahaya matahari dapat menembus dengan optimal tumbuhan merupakan tanaman air yang berakar dan daunnya ada yang keluar dari air atau mencuat di permukaan air komunitas organisme yang hidup ini biasanya beragam dari jenis ganggang dua yaitu daerah limnetik merupakan daerah air yang bebas yang jauh dari tepi dan masih bisa ditembus oleh cahaya matahari yang ketiga yaitu daerah profunda untuk daerah ini merupakan daerah yang dalam yaitu daerah autropik danau yang keempat yaitu daerah bentik merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos yaitu bendungan membahas tentang bendungan ada beberapa perbedaan antara bendungan luar negeri dan bendungan Indonesia untuk bendungan untuk bendungan luar negeri contohnya apa ciri-cirinya yaitu tidak hanya membendung atau memendam sungai air apa maksudnya untuk bendungan luar negeri tidak hanya membendung atau memendam suatu air tetapi membuat jalan ikan untuk melakukan migrasi dari hulu ke hilir untuk Indonesia yaitu cirinya hanya membendung air saja untuk dari contoh dari bendungan luar negeri ini yaitu ikan salmon yang akan melakukan migrasi dari hulu ke hilir ikan salmon ini akan melompat dari satu dari satu step ke step lainnya hingga mencapai hilir siklus air ada beberapa jenis siklus air atau siklus hidrologi yaitu yang pertama ada siklus pendek yang kedua ada siklus sedang yang ketiga ada siklus panjang selanjutnya yaitu ada blue and green water dan air untuk lingkungan green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah turun ke permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke antasa seperti bagian dinamis dari dasar hidrologi jumlahnya dapat mencapai hingga 65% dari seluruh ketersediaan air yang kedua ada blue water yaitu sisa air yang menjadi bagian keseharian kehidupan manusia yang kedua ada ekosistem laut yaitu ekstuari muara mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan terdapat bersatunya sungai dengan laut salinitas ini juga berpengaruh oleh siklus seharian dengan pasang surut air komunitas tumbuhan yang hidup di wilayah Australia ini yaitu ganggang dan fitok lanton untuk hewannya yaitu cacing kerang pepiting dan ikan zona intertidal atau zona pantai terletak berbatasan dengan ekosistem darat laut dan daerah pasang surut daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik atau tinggi daerah ini dihuni oleh jenis ganggang moluska dan remis daerah tengah pantai ini terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah daerah ini dihuni oleh ganggang porifera animo laut remis kerang kepiting landak laut dan ikan ikan yang kecil yang ketiga ada zona netrik bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu untuk daerah ini masih terdapat masih tertembus oleh cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung yang keempat yaitu zona laut terbuka atau oseanik zona laut ini penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter materi yang keempat adalah biomaker biomaker adalah tanda-tanda terpapar efek atau kerentanan yang lebih dari awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk biomaker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia tetapi kehadiran agen atau metabolitnya itu di dalam tubuh atau ditemukan luas biomaker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme spesies bioindikator spesies biomonitor dan spesies sentinel serta bioindikator ekologi misalnya keaneka ragaman spesies biomarker ini adalah yang menjadi dasar biomonitoring dan bioindikator bioindikator modern dan mencoba membangun hubungan antar tingkat biologis dan indikator yang berbeda biomarker dapat dikategorikan sebagai berikut yang pertama yaitu biomarker paparan adalah subtansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompertamen atau cairan tubuh secara umum biomarker biomarker ini dapat digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima atau individu yang dapat diakali dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit yang kedua ada biomarker efek biomarker efek ini adalah perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial yang ketiga ada biomarker kerentanan adalah penanda penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif selanjutnya yaitu ada contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium yang pertama itu ada MTS sebagian ilmuwan setuju bahwa mekanisme biokimia dan fisiologis memungkinkan spesies atau bivalva atau molusca untuk mengakumulasi dan mentololin sejumlah besar logam berat berdasarkan pada penanganan logam mereka dengan MTS MTS ini adalah logam berat beracun kaya akan sustain dan bersifat protein sitosolik kedua adalah MDA MDA adalah produk prosidasi lipid karena produksi yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stress karena kondisi alam MDA ini telah digunakan secara luas untuk menilai efek merugikan dari beberapa polutan ketiga ada glikogen glikogen ini adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis yang keempat ada arch enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat biomarker peringatan ini dapat digunakan secara produktif memungkinkan untuk insihasi strategis bioremediasi sebelum kerusakan lingkungan yang bersifat irreversibel terjadi yang tentunya akan memungkinkan terjadinya dampak atau konsekuensi ekologis biomarker ini kemudian didefinisikan sebagai indikator jangka pendek atau efek biologis jangka panjang yang selanjutnya yaitu kriteria biomarker itu yang pertama yang harus disyaratin yaitu harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal yang kedua biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu yang ketiga biomarker harus merespon dengan cepat maksudnya harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan selanjutnya yaitu ada matriks biologi matriks yang terdapat tergantung pada biomarker dan jenis kimia yaitu ekotoksikologi ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru yang pertama kali didefinisikan oleh Ren Trutz pada tahun 1969 konsep ini menggabungkan istilah yang sangat berbeda yaitu ekologi dan toksikologi selanjutnya yaitu tujuan ekotoksikologi menurut Forbes dan Forbes 1994 yaitu yang pertama memperoleh dan untuk penilaian resiko dan manajemen lingkungan yang kedua memenuhi persyaratan hukum untuk mengembangkan dan pelepasan bahan kimia baru ke lingkungan yang ketiga yaitu mengembangkan prinsip-prinsip empiris atau teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek bahan kimia dalam suatu kehidupan terima kasih itu saja cukup sekian apabila ada kesalahan saya mohon maaf jangan lupa untuk di like terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati